Hai Johan disini dan selamat datang di Danes Variasi Mobil Bogor Jadi pada pagi hari ini kita lagi di workshop kedua kita ya Yang ada di Jalan Raya Bubula, DNS Auto Nah disini kita ada satu waiting list yaitu Toyota Fortuner Yang kemarin sudah upgrade aksesoris juga di toko kita yang pertama Disini ownernya memutuskan untuk penambahan aksesoris Seperti untuk di bagian interior, disini kita akan pasangin Karpet Maxmart 70 dari Auto Project ya Nah ini dia untuk itemnya Nanti kita akan lihat hasilnya ya sudah terpasang bosku Oke disini kemarin sudah kita pasangin Seal plate bagasi, towing custom embossed GR Sport Dan nanti kita akan tambahin juga seperti pemanis garnis yang berwarna krum ya Nah disini sudah kita pasangin juga seal plate yang LED bosku Dan untuk di bagian atasnya kemarin sudah kita pasangin seperti rupak ya Nanti kita akan review ulang semuanya Dan untuk di bagian sini kita akan pasangin Plat nomor custom pyramid Yang fontnya timbul seperti ini bosku Nah ini dia untuk plat nomornya Dan juga kita akan pasangin balance arm untuk stabilizer Kluxon Denso dan juga ini untuk paketan garnisnya ya Oke seperti apa hasil lainnya Simak bosku ini sampai Oke dan ini dia untuk hasil instalasi Aksesoris tambahan di unit Toyota Fortuner GR 2023 ya Nah disini kita akan sepil dulu Untuk aksesoris penambahan yang pertama Disini kita sudah pasangin plat nomor custom pyramid ya Yang fontnya timbul bosku Nah bisa bosku lihat sendiri disini untuk lampunya dia sangat premium ya Jadi pada dasarnya ini Dia untuk plat nomornya berwarna putih dan fontnya berwarna hitam seperti ini Nah disini juga bosku bisa custom nama sesuai dengan requestan ya Dan untuk di bagian bumper gar Kemarin kita sudah pasangin tanduk custom Emboss Fortuner seperti ini ya Dia memiliki 3 lampu dan untuk lampu di tengahnya itu lampu berwarna biru Bentar coba kita nyalain dulu ya Nah dan ini untuk penerangannya ya Ini juga bisa membantu saat perjalanan di malam hari Terutama saat turun hujan Dan disini kita sudah pasangin garnish lampu yang model chrome ya Jadi disini sesuai requestan ownernya yaitu model chrome Dan untuk di bagian cover sepion disini kita sudah pasangin yang model chrome seperti ini juga Ini untuk melindungi cover sepion originalnya dari goresan motor ya Dan disini kita sudah pasangin cover rotor dan handle yang model chrome seperti ini juga bosku Oke di dalam interior nih Di dalam interiornya kita sudah pasangin carpet max matte yang 7D dari Oto Project ya Nah bisa bosku lihat sendiri disini dia premium seperti ini ya Jadi membuat interior mobil bosku semua terasa lebih mewah lagi Dan disini juga dia tebal ya 2,5 mm bosku Jadi ini sangat tebal banget Dia juga mudah dibersihkan Tinggal pakai canebo aja Dia akan otomatis bersih Dia juga gak bakalan menimbulkan bau ya Karena disini dia sudah waterproof atau anti air bosku Nah disini kita sudah pasangin shield plate Fortuner ya Kemarin di toko pertama kita Nah ini yang LED dia akan otomatis menyala ketika kita membuka pintu bosku Oke di bagian atas Nah ini kita pasangin roof rack adventure Bisa bosku lihat sendiri disini dia kotaknya Kotak presisi ya Jadi enak banget dipandangnya bosku Nah disini juga kita sudah pasangin untuk crossbarnya Crossbar yang ke roof rail ya Jadi dia sistemnya PNP bosku Dan disini juga catnya sudah cat anti karat Dia bisa menampung hingga 75 kg Jadi mantep banget ya Nah ini Kenceng banget Jadi bosku semua gak usah khawatir di jalan tol Jika roof racknya akan terbang Itu gak bakalan mungkin bosku Nah disini juga Kita pasangin yang Tiga baris ya Jadi full bosku Jadi gak ada space sama sekali Disini pokoknya semua full Kita pasangin karpet max matte yang 7D Dan untuk di bagian belakangnya juga sama Disini kita pasangin plat nomor custom pyramid Masa iya satu doang di bagian depan ya Tentunya disini kita pasangin yang belakangnya juga Nah kita lihat detailingnya Jadi dia timbulnya seperti ini bosku Kenapa disebut pyramid Karena disini dia lekukannya seperti lekukan pyramid semua ya Dan untuk lampunya dia lampunya lampu sultan Nah bisa bosku lihat sendiri Birunya gak biru kampungan ya Birunya dia biru premium seperti ini bosku Dan dia juga akan otomatis menyala berwarna merah Ketika kita menginjak rem ya Kita akan coba nanti Dan untuk disini Waktu lalu kita sudah pasangin juga Untuk towing custom GR Sport ya Disini dia memiliki 2 anting-anting 2 lampu 1 reduk Dan 1 towing bal anti karat Dan disini dia bisa melindungi dari benturan kecil ya Dan untuk pelindung juga Disini kita pasangin seal plate bagasi Dia bisa melindungi bodi dari goresan Saat kita menaikan dan menurunkan barang Kita akan cek dulu untuk output pencahayaan dari kedua lampu ini Nah jadi dia akan otomatis menyala berwarna merah seperti ini ya Jika tadi warna dasarnya biru Pokoknya semuanya otomatis Ketika kita menginjak rem Dia akan menjadi warna merah Jadi gak ada alasan lagi Buat pengendara dari belakang kita Menabrak mobil kita Karena disini sudah tentu ada tandanya Bahwa kita sedang mengerai bosku Nah jadi buat bosku semua Yang ingin upgrade aksesoris seperti ini juga Silahkan langsung saja datang ke toko kita Untuk komp service Silahkan langsung cat nomor yang ada di bawah ini Untuk video aksesoris lainnya Kalian bisa cek langsung di channel youtube kita IG dan tiktok Oke thanks for watching And see you on the next video Salam otomotif Salam otomotif Selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati